Nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terancam tidak bisa menikmati lebaran akibat tingginya pajak pasca produksi. Sementara itu tangkapan nelayan terhitung sangat minim atau paceklik. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk nelayan sebesar 10% dirasa sangat menyulitkan dan memberatkan nelayan. Pemerintah dinilai bisa meninjau kembali terkait pajak pasca produksi tersebut. Tidak hanya itu, adanya wilayah tangkap pun juga menyulitkan nelayan. Kebijakan pemerintah dinilai tidak memihak kepada para nelayan. Pajak pasca produksi untuk kapal 60 GT ke atas dipatok 10% dan itu dinilai berat. Nelayan juga kesulitan adanya peraturan menteri soal pembatasan wilayah penangkapan ikan yang semakin mempersempit tangkapannya. Akibatnya lebaran tahun ini nelayan mengalami paceklik akibat tangkapan yang sedikit dan adanya kebijakan pemerintah yang menyulitkan. Tidak hanya saat ini pasca produksi mas ya, pasca produksi itu memberatkan para nelayan yang 10% itu. Kalau bisa pemerintah menurunkan menjadi 5%. Selain itu apa lagi Pak? Satu itu saja sudah diterima dan dituruti sama pemerintah kami selama nelayan Jumana sudah terima kasih. Berarti selama ini sebelum berangkat ini sudah ditarikkan pajak? Sudah ditarik pajak. Sebetulnya gini ya mas, nelayan-nelayan Jumana ini beda dengan nelayan-nelayan kota-kota lain di Indonesia. Sebabnya nelayan Jumana ini kan bagi hasil. Jadi hasil semuanya bulat itu 100% diambil perbakalan atau ya perbakalan ya. Kemudian diambil dari masa produksi itu kemudian baru dibagi dua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.